Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alakul ikhalin wakhinin Wala khawla wala kuwata illa billahil aliyyil azim Wa musalli ala sayyidina muhammad Wa alihi sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Para pemirsa Majulahijabi TV Yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah Pada malam Jumat yang mulia ini Mari kita Lanjutkan pembahasan kita Minggu lalu Kita masih dalam Pembahasan mengenai Allahumma Ahnikullah fakir Ya Allah Ya Allah Kayakkanlah semua yang fakir Ya Allah Cukupkanlah semua yang berkekurangan Baik berkekurangan secara lahir maupun berkekurangan secara batin Dan sesungguhnya Dan sesungguhnya Seluruh makhluk itu Adalah Fukoro Membutuhkan Fakir Kepada Allah Dan Minggu lalu sudah kita Jelaskan Puan Nabi Isa Masih alaihissalam Pernah bersabda Jadilah seperti matahari Sinarilah orang-orang yang saleh dan para pendosa Jadi para nabi Alaihissalam Dan para wali Allah Alaihissalam Benar-benar ingin Mengayakkan jiwa seluruh manusia Yang papa Membutuhkan kedekatan pada Allah Bahkan ada yang terperangkap dalam kegelapan Kebodohan yang kompleks atau jahil murokab Terperangkap dalam penjara besar Sijin dari egonya Sedemikian sehingga Menggelepar Dalam penderitaan eksistensi Yang berpotensi juga Akan menjadi Siksaan Abadi di hari akhir Minggu lalu Kita sudah menjelaskan Dari Al-Gimia Kebahagiaan Atau Kimiai Saadat Salah satu karya Encyklopedik Dari Imam Ghazali Yang ditulis dalam bahasa Farsi pada tahun-tahun terakhir Kehidupan beliau Ditus di tanah kelahirannya Hari ini kita akan mencoba Melanjutkan Sedikit lebih Dalam Masih dalam semangat Saya akan coba Bacakan sebuah hadis Dari Al-Kafi Juzlima Halaman 36 Dari Kanjeng Nabi S.A.W. Jika Allah Memberi Bertunjuk kepada Seseorang Melalui Kedua Tanganmu Itu Lebih baik Bagi Ketimbang Semua yang Disinari Matahari Dari terpit Hingga Terbenam Jadi Sembari kita berdoa Bermohon Pada Allah Agar Allah Kayakan Semua yang Miskin Kita berdoa Juga Pada saat yang Sama Memohon Taufik Pada Allah Agar Ia jadikan Diri kita Bagian dari Pancaran Rahmatnya Untuk Mengayakkan Semua yang Miskin Baik Yang Miskin Secara Lahiriah Maupun Mereka Yang Miskin Secara Batiniah Yang Jauh Dari Petunjuk Allah Terutama Adalah Tentu Diri kita Sendiri Oleh Karena itu Kita Mencoba Mengambil Pelajaran Dari Salah Satu Karya Besar Dari Ulama Yang Sangat Mulia Pejalan Yang Sangat Tangguh Dan Soleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Bagi Guru-Guruh 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 Yang Lain Juga Yang Kita Baca Kitabnya Yaitu Profesor Lalib Bahtiar Kemudian Abu Muhammad Zainal 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 Abidin Doktur Jawad Somali Ayatullah Muhammad Rishahri Dan Mereka Semua Yang Kita Baca Kitabnya Di Majlis Jumat Ini Alamah Toba Toba Sayyid Luhul Al-Musawil Khumaini Syahid Mutahari Dan Semua Yang Kita Kutip Maupun Kita Pelajari Kitab Maupun Ceramah-ceramah Mereka Mudah-mudahan Allah Sampaikan Sebaik-baik Pahla Al-Fatihah Dan Salawat Ini Pada Mereka Semua Al-Fatihah Tasbih Salawat Allah Mas Sali Allah Muhammad Jadi Kembali Mengenai Alkimia Dan Reframing Reframing Seperti Yang Kita Jelaskan Minggu Lalu Mengubah Bingkai Jarak Kita Berpikir Itu Adalah Salah Satu Strategi Yang Berkali-kali Di Ulang-ulang Al-Qazali Dalam Al-Gimia Kebahagiaan Atau Kimiai Saadat Ini Agar Orang Bisa Mencapai Tujuannya Minggu lalu Sudah Kita Jelaskan Juga Bahwa Kitab Ini Terutama Berbicara Tentang Psikologi Dengan Kesamaan Dengan Psikologi Modern Dia Juga Memiliki Faktor Hal-hal Yang Bersifat Empirik Tapi Selain itu Dia juga Membahas Tiga Hal Pikiran Emosi Dan Tindakan Manusia Sebagai Unsur-unsur Dari Jiwa Manusia Namun Demikian Perbedaannya Adalah Bahwa Psikologi Tradisional Ini Holistik Tidak Hanya Melihat Faktor Empirikal Dan Pragmatik Yang Ada Di Alam Material Tapi Juga Menghubungkan Jiwa Manusia Ini Dalam Tatanan Semesta Wujud Yang Jauh Lebih Luas Yang Semuanya Tentu Berpulang Pada Al-Mabda Wal-Ma'at Asal-Mu'asal Dari Seluruh Wujud Dan Akhir Dari Seluruh Wujud Dan Hakikat Seluruh Wujud Itu Sendiri Yaitu Al-Wajib Zat Yang Maha Luhur Dan Maha Meliputi Zat Yang Maha Zohir Dan Maha Batin Zat Yang Maha Awal Dan Maha Akhir Zat Yang Maha Zohir Dan Maha Batin Jadi Pada tahun 1095 Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Ini Mengalami Krisis Kepercayaan Diri Sebagian Sebagian Orang Malah Menganggap Beliau Mendapat Gangguan Mental Kemudian Imam Ghazali Berhenti Dari Bekerjaannya Dan Menghabiskan 10 Tahun Untuk Mengembara Di Dunia Islam Dalam Pengembaraannya Ini Al-Ghazali Mempertanyakan Semua Hal Yang Sebelumnya Dia Anggap Benar Ya Kalau Bahasa Modern Ini Mungkin Al-Ghazali Ini Dianggap Mengalami Depresi Begitu Nah Depresi Dalam Arti Yang Positif Dia Mempertanyakan Seluruh Capaian Ini Kalau Dalam Filosofi Disebut Munculnya Sebuah Perasaan Skeptis Saking Pintarnya Orang Yang Sangat Pintar Mengetahui Kelemahan Seluruh Ilmu Ilmu Apapun Ya Sehingga Ketika Kembali Ke Dasar Ilmu Apapun Itu Nampak Menganga Kelemahan Kelemahannya Nampak Rapuh Jadi Al-Ghazali Ini Mengalami Hal Seperti Itu Eamon Geharon Dalam Bukunya Berjudul Turning Points In Middle Eastern History Mengisahkan Bahwa Al-Ghazali Telah Memulainya Lebih Dahulu Yakni Mempertanyakan Segala Sesuatu Itu Ketimbang Bapak Filsafat Modern Eropa Rene Descartes Yang Melakukannya 500 Tahun Kemudian Apa Yang Al-Ghazali Pikirkan Pada Masa Itu Merupakan Hal Yang Baru Terima Walaupun Skeptis Isme Dalam Arti Yang Baik Dalam Arti Open Minded Atau Bersikap Terbuka Terhadap Kelemahan Kelemahan Diri Manusia Indra Manusia Pemikiran Manusia Apapun Yang kita Simpulkan Dan pikirkan Itu Kita Tidak Pernah Lepas Dari Kelemahan Jadi Seseorang Harus Selalu Siap Mengoreksi Gagasan Gagasan Pada Dirinya Walaupun Al-Ghazali Ini Berpergian Mengembara Sebagai Sufi Tapi Ketenarannya Masih Membuatnya Sering Dikenali Ketika Singgah Dari Kota Kota Ada Sebuah Karya Otobiografi Dari Al-Ghazali Al-Mungkis Minad 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 Dolal Pembebasan Dari Kesalahan Itu Al-Ghazali Menceritakan Bagaimana Ketika Pertama-tama Dia ke Damascus Dan hidup Sebagai Sufi Beliau Mengupah Seluruh Gaya Hidupnya Yang Akhirnya Beliau Nyaman Dalam Kesederhanaan Perenungan Dan Kesendirian Nah Disitu Al-Ghazali Berkisah Suatu hari Saat Memasuki Sebuah Masjid Dia Mendengar Seorang Pengkotbah Memuci Karya-karyanya Menarik Bahwa Imam Ghazali Disitu Menceritakan Ia tidak Terkesan Tapi malah Buru-buru Pergi Dari tempat Itu Dari masjid Itu Mengapa? Karena Imam Ghazali Khawatir Iblis Akan Menguasainya Dengan Kesombongan Jadi Ini Menarik Bagaimana Imam Ghazali Mengindari Ujub Atau Takjub Pada Dirinya Sendiri Malah Langsung Menjauh Dari Orang Yang Memuci-mucinya Sebagaimana Yang Sering Kita Bahas Bahwa Sekali Iblis Itu Berhasil Memasukkan Ujub Kepada Diri Diri Manusia Maka Dia Menyuruh Tentaranya Berhenti Bekerja Dan Apapun Yang dilakukan Manusia Yang Di dalamnya Ada Setitik Ujub Ada Ujub Kagum Pada Pada Dirinya Itu Tidak Akan Diterima Oleh Allah Nah Kemudian Dalam Otopia Biografi Yang Sama Itu Imam Ghazali Berkata Tentang Keputus Asaan Dan Keraguan Sekarang Keputus Asaan Telah Menimpaku Tidak Ada Gunanya Mempelajari Masalah Kecuali Berdasarkan Apa Yang Terbukti Dengan Sendirinya Apa Itu Yaitu Kebenaran Yang Diperlukan Atau Kebenaran Yang Pasti Dan Penegasan Akan Kesadaran Aku Harus Terlebih Dahulu Membawa Ini Untuk Dinilai Agar Aku Yakin Mengenai Hal Ini Dalam Penafsiran Saya Ini Kira-kira Bahwa Imam Ghazali Mulai Menyadari Adanya Hal-hal Yang Pasti Benar Yang Tak Terbantahkan Lagi Tapi Itu Tidak Cukup Bagaimana Caranya Kita Seseorang Manusia Mencapai Sebuah Keadaan Dimana Kesadarannya Akan Kebenaran Itu Menyatu Dengan Kebenaran Itu Sendiri Ini Ini Kalau Dalam Bahasa Imam Khomeini Menuliskan Kalimat Kalimat Tentang Filsafat Metafisika Dan Kebenaran Kedalam Hati Lembar Lembar Hati Kita Menjadikan Kebenaran Kebenaran Itu Menyatu Dengan Eksistensi Kita Kalau Mengikuti Bahasa Mulasotro Menjadikan Jauhar Atau Substansi Diri Kita Bergerak Menyatu Dengan Kebenaran Tersebut Awam Masalah Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wajil Farajah Kemudian Imam Ghazali Menyerahkan Semua Uang Dan Harta Benda Duniawinya Mengembara Ke Yerusalem Di Kota Itu Dia Melihat Dome Of The Rock Kemudian Melanjutkan Perjalanan Ke Makkah Dan Madinah Jadi Dome Of The Rock Ini Kupah Sakra Adalah Bangunan Islam Tertua Yang Berada Di Kompleks Al-Aqsa Di Kota Tua Yerusalem Jadi Al-Qawzal ini Menghabiskan Setelah Setelah Dari Yerusalem Beliau Kemekah Dan Madinah Al-Qawzal ini Menghabiskan Sebagian Besar Dekade Satu Sepuluh Tahun Pengembaraan Itu Dengan Keraguan Tentang Kehidupan Dan Ragam Pertanyaan Yang Terus Berputar Di Kepalanya Ya Seselanjutnya Dia Kembali Ke Asalnya Ditos Nah Sekarang Kembali Ke Metode Yang Ditekankan Al-Qawzal Berulang Kali Dalam Al-Khimiya Yang Menurut Psikologi Modern Ini Disebut Pembingkaian Ulang Atau Reframing Jadi Agar Seorang Itu Mencapai Kebahagiaan Yang Hakiki Atau Seperti Ahli Al-Khimiya Yang Bisa Mengubah Lokam Biasa Menjadi Emas Maka Dirinya Ini Bisa Diubah Menjadi Emas Hakiki Yaitu Emas Murni Hakiki Yaitu Kebahagiaan Hakiki Kebahagiaan Yang Tidak Lagi Terganggu Oleh Ketak Bahagiaan Kebahagiaan Yang Tidak Lagi Terganggu Oleh Faktor Faktor Eksternal Di Luar Dirinya Cara Yang Berulang Kali Ditekankan Al-Ghazali Dalam Al-Ghimiya Kebahagiaan Atau Al-Ghimiya Saadat Adalah Mengubah Cara Kita Menginterpretasikan Makna Sesuatu Ini Disebut Reframing Reframing Dan Minggu Lalu Sudah Kita Jelaskan Bahwa Ini Sama Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Allah Yarham Usajalal Dalam Buku Tafsir Kebahagiaan Jadi Poin Kuncinya Adalah Adanya Suatu Kesadaran Bahwa Sebetulnya Tidak Ada Yang Memiliki Kekuatan Atas Diri Kita Tidak 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 Yang Memiliki Kekuatan Untuk Membuat Kita Bahagia Atau Tidak Bahagia Kecuali Kecuali Seluruh Reframing Apakah Apakah Mereka Itu Akan Bahagia Atau Tidak Nah Dalam Hal ini Persis Seperti Yang Dijelaskan Oleh Usajalal Dalam Buku Tafsir Kebahagiaan Bahwa Manusia Tidak Pernah Hidup Beralaskan Realitas Manusia Itu Hidup Beralaskan Interpretasinya Atas Realitas Makna Setiap Pengalaman Itu Bergantung Pada Bingkai Yang Kita Tempatkan Di Sekitarnya Bingkai Interpretasi Jika Kita Mengubah Bingkai Interpretasi Maka Realitasnya Pun Berubah Ini Filosofi Yang Sangat Mendalam Jadi Buku Ansih Buku Sebagaimana Buku Itu Sendiri Kita Lihat Ini Buku Misalnya Tapi Buku Yang Kita Rasakan Itu Tergantung Realitasnya Tergantung Interpretasi Kita Terhadap Buku Ini Kalau Ini Saya Baca Betul Betul Kita Hayati Kita Dalami Itu Akan Berbeda Dengan Kalau Kita Biarkan Jadi Realitas Segala Hal Yang Dirasakan Oleh Jiwa Manusia Oleh Diri Manusia Itu Tidak Pernah Terlepas Dari Interpretasi Pikiran Sadarnya Mengambil Meminjam Dari Filsafat Mula Sodro Supaya Lebih mudah Kira-kira Manusia Itu Adalah Apa Yang Ia Pikirkan Manusia Akan Menjadi Apa Yang Ia Pikirkan Nah Pembingkaian Ulang Ini Sangat Penting Kalau Kita Masih Sering Merasa Tidak Bahagia Merasa Sedih Merasa Terburuk Terus Menerus Ada Dalam Kegalauan Ini Jiri-jiri Bahwa Kita Harus Melakukan Pembingkaian Ulang Atau Kita Melihat Orang Lain Yang Seperti Itu Maka Langkah Baiknya Kita Duduk Bersama Mereka Dan Pelan-pelan Mengajak Mereka Membingkai Ulang Realitas Yang Mereka Rasakan Kalau Nampaknya Dunia Ini Demikian Menyedihkan Semua Upayanya Itu Kelihatannya Mendok Sudah Sekian Puluh Tahun Berusaha Ya Gitu-gitu Aja Itu Saatnya Kita Duduk Menemani Teman Kita Dan Mencoba Bersama-sama Membingkai Ulang Pikiran-pikiran Kita Sendiri Maupun Pikiran-pikiran Teman Yang Kita Sayangi Dan Kita Cintai Yang Kita Harapkan Bisa Membebaskan Diri Dari Penderitaan Penderitaan Dan Kefakirannya Dan Mendekat Pada Kebahagiaan Yang Hakiki Dikayakan Allah Dengan Kekayaannya Yakni Kedekatan Pada Zat Yang Maha Baik Dan Maha Sayang Dan Mereka Yang Dekat Dengan Zat Yang Maha Sayang Itu Dijirikan Dengan Kebahagiaan Terus-menerus Yang Meliputi Diri Mereka Tidak Tergantung Apa Yang Mereka Alami Sebagaimana Imam Husin Salatullah Salam Mula Alayih Dengan Seluruh Ujiannya Padahari Asyura Yang Tidak Terbayangkan Menurut Kisah Para Menurut Diriwayatkan Bahwa Beliau Semakin Mendekati Syahid Semakin Ceria Semakin Berbinar Wajahnya Menampakkan Sebuah Happiness Yang Tak Terkalahkan Oleh Seluruh Duka Walaupun Dalam Ziarah Arbaen Itu Disebutkan Bahwa Imam Husin Adalah Tawanan Asiril Kurubat Tawanan Duka Cita Tawanan Kedukaan Ya Kisahnya Itu Betul-betul Kisah Surah Tidak Ada Tragedi Yang Lebih Dasyat Ketimbang Itu Di Semesta Ini Tapi Pada Saat Yang Sama Dengan Ujian Yang Tak Terbayangkan Pun Itu Para Waliknya Para Wali Allah Itu Tak Tersentuh Oleh Kesedihan Apapun Tak Tersentuh Oleh Kedukaan Apapun Di hatinya Dengan Keagungan Atau Dengan Kemuliaan Dari Allah Terlalu Jauh Kita Dari Sana Tapi Setidaknya Kita Ingin Melangkah Kesana Jadi Kembali Kita Kepada Bagaimana Kita Bisa Membingkai Ulang Menurut Imam Al-Ghazali Profesor Laleh Bahtiar Menjelaskannya Bahwa Kita Itu Bisa Membingkai Ulang Dengan Pembingkai Ulang Konteks Atau Pembingkai Ulang Isi Atau Konten Jadi Pembingkai Ulang Konteks Ini Mencoba Mencari Konteks Atau Sudut Pandang Baru Duduk Masalah Itu Dilihat Dari Sudut Pandang Yang Lain Banyak Contohnya Ini Ya Sebagai Contoh Ada Seseorang Yang Gagal Mendaftar Di berbagai Universitas terkenal Akhirnya Dia hanya Masuk Ke jurusan Bahasa Bahasa asing Dan Akhirnya Menjadi guru Bahasa asing Ya Tapi Ternyata Melewati Dia menguasai Bahasa asing Itu Pergaulannya Menjadi Luas Dan Ternyata Benar-benar Dia itu Menjadi Salah satu Orang Terkaya Di dunia Saat ini Itu Kisah Yang saya Pahami Tentang Jack Ma Pendiri Alibaba Nah Pada Saat Seseorang Itu Tidak Terlalu Pandai Waktu Di SMA Dan Tidak Bisa Memasuki Universitas Universitas Yang terhebat Ya Itu Pada Saat Mengalami Seseorang Bisa Merubah Konteksnya Misalnya Ini Justru Dengan Kita Tidak Masuk Universitas Terhebat Ini Mungkin Akan Masuk Kita Akan Memperoleh Jalan Untuk Memasuk Universitas Yang Biasa Bergaul Dengan Banyak Orang Dan Melalui Pergaulan Dengan Banyak Orang Kita Malah Lebih Memahami Pikiran Banyak Orang Memahami Pikiran Banyak Orang 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 Awam Dan Orang Orang Yang Sederhana Ternyata Menjadi Salah Satu Kunci Penting Seorang Pemimpin Yang Sejati Nah Jadi Setiap Kita Mengalami Sesuatu Hal Yang Kurang Mengenakan Di hati Kita Selalu Bisa Membingkai Ulang Konteks Seorang Pemuda Misalnya Melamar Seorang Gadis Yang Dia Angat Amat Pengen Melamarnya Dan Ditolak Mungkin Dia Bisa Langsung Membingkai Dengan Konteks Baru Menurut Kegagalan Asmara Itu Merupakan Salah Satu Syarat Utama Menurut Sebagian Orang Untuk Sukses Lahir Dan Batin Kemampuan Menanggung Dan Bangkit Dari Patah Hati Itu Ternyata Memiliki Banyak Sekali Aspek Positif Jadi Kita Bisa Menjadi Salah Satu Pengejauan Tahan Dari Doa Allah Membantu Teman-teman Kita Semua Dan diri Kita Yang Depresi Yang Sedih Dengan Kebahagiaan Dari Yang Maha Kaya Yang Maha Melimpahkan Kekayaan Lahir Dan Batin Ke Kita Ini Dengan Mencoba Membingkai Ulang Konteks Baik Bagi Diri Kita Pada Saat Mengalami Pengalaman Yang Kurang Menyenangkan Maupun Terutama Juga Pada Orang-orang Yang Kita Kasihi Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Maka Duduk Dengan Orang-orang Yang Fakir Itu Merupakan Hal yang Sangat Dianjurkan Ini Menurut Saya Baik itu Fakir Sejarah Lahiriah Maupun Fakir Sejarah Batinia Disini Para psikoterapis Itu Memiliki Sebuah Amal Yang Luar Biasa Terutama Kalau Mereka Ikhlas Karena Allah Dan Tidak Sekedar Mencari Uang Apalagi Kalau Para psikoterapis Yang betul-betul Ikhlas Karena Allah Dan Rezekinya Serahkan Pada Allah Itu Lebih Luar Biasa Lagi Hanya Sekedar Duduk-duduk Ngobrol Mengubah Konteks Itu Akan Mampu Membuat Orang Yang Tadinya Mau Prustasi Itu Tertawa Lagi Happy Lagi Optimis Lagi Dan Merasakan Tangan-tangan Tuhan Yang ada Di balik Semua Peristima Jadi Ini Menurut saya Masuk Dalam Jika Tersebut Jika Allah Memberi Petunjuk Kepada Seseorang Melalui Kedua Tanganmu Itu Lebih Baik Bagimu Ketimbang Semua Yang Disinari Matahari Dari terbit hingga terbenar Jadi yang lebih mudah Memang membingkai ulang konteks Nah memang Untuk membingkai ulang konteks ini Kita perlu Open minded Perlu terbuka pikirannya Kalau bahasa Filsafat Yunaninya ini perlu Skeptis Jadi seseorang yang sudah Merasa dirinya itu hebat Akan sulit untuk mengubah konteks Tapi Seseorang yang Selalu mencoba Perpikiran terbuka Mencoba melihat Sudut pandang dari berbagai sudut pandang Itu akan sangat mungkin Bisa melihat sesuatu Dengan konteks yang berbeda Salah satu Keyakinannya adalah Ketika kita mengalami sebuah Musibat Atau Seseorang merasa dirinya itu Bingung Terpuruk Keyakinannya adalah Selalu ada satu sudut pandang Insya Allah Dimana Dari sudut pandang itu Peristiwa itu Sebetulnya Tidak buruk-buruk amat ya Bahkan Mungkin di dalamnya Ada sebuah Hikmah yang luar biasa Awam Hanya titik-titik Larik-larik kecil Kegelapan saja Yang ketika kita coba Pandang dari sudut lain Ternyata itu terang juga Epictetus yang kakinya Pinjang mengatakan Kaki pinjang Memang mempersulit Langkahku Tetapi Tidak mengecilkan Cita-citaku Jangankan menyeberangi Jembatan Untuk mendaki Gunung pun Aku mampu Nah selain Pembingkian ulang konteks ini Ada yang lebih hebat lagi Yaitu Pembingkian ulang konten Pembingkian ulang konten ini Akan kita Coba uraikan Pada Pertemuan berikutnya Wa matafiki ilabilah Alaihi tawakaltu Wa ilahi unib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh